Halo guys, Arliyes disini. Dan kembali lagi kita akan membahas tentang Five Nights at Freddy's Security Breach yang menimbun banyak misteri. Pertanyaan hari ini berpusat pada Glamrock Freddy yang diteorikan memiliki remnant atau jiwa dari Michael Afton, sang protagonis yang kita mainkan dalam seri-seri sebelumnya. Teori yang sebenarnya cukup kontroversi, namun bukti yang ada dalam game ini terlalu banyak merujuk pada kebenaran teori ini. Mengapa dikatakan kontroversi? Sebab kita tahu dalam Freddy Fazbear Pizzaria Simulator, kita bermain sebagai Michael Afton. Dan baik secara sadar atau tidak sadar, kita ditugaskan oleh Henry, sang kawan lama William Afton, untuk mengumpulkan atau memancing animatronik yang berkeliaran di luar agar mereka masuk ke dalam kurungan dan akhirnya dibakar. Pada event atau insiden itu, kita tahu bahwa Michael dan juga Henry ada di sana. Dalam dialognya, Henry berkata bahwa ia telah mempersiapkan tempat kabur untuk Michael, jika saja ia ingin keluar dari tempat pembakaran itu. Namun, Henry menyadari kalau Michael Afton ingin tinggal di sana bersama-sama dengan animatronik lainnya. Sehingga saat terkena hapi, remnannya akan terbakar juga dan Michael bisa beristirahat dengan tenang. Namun, dengan munculnya teori bahwa Glamrock Freddy adalah Michael Afton, bertentangan dengan event atau insiden yang terjadi pada Five Nights at Freddy's Pizzaria Simulator. Tapi apakah benar bertentangan? Untuk hal ini, gue punya teori. Yaitu, Satu, mungkin saja Michael Afton sebagai penyandang Afton sama seperti ayahnya yang selalu selamat dari kewaran api, ya kita tahu ya, Springtrap atau William Afton berulang-ulang kali dibakar dan berulang-ulang kali ia selamat. Ini membuktikan bahwa api tidak mampu untuk menghancurkan William Afton. Bisa saja itu yang terjadi pada Michael. Karena ketika ia terkena scoop, ia tidak mati. Ketika ia dibakar pada event Pizzaria Simulator juga, bisa saja ia survive dan selamat dari insiden itu. Namun, tubuhnya sudah termakan api yang tersisa hanyalah remnannya. Dan kemungkinan besar remnan itu masuk ke dalam Glamrock Freddy. Atau teori keduaku ialah, mungkin saja Michael Afton belum bisa beristirahat dengan tenang. Sebab ayahnya sendiri belum berhasil untuk dikalahkan. Walau berulang-ulang, kita berusaha mengalahkannya namun ia tetap saja kembali. Sebagai tambahan untuk memperkuat teori ini, kalian ingat nggak scene bonus pada Sister Location jika kita menyelesaikan custom night? Baby berkata berulang-ulang pada Michael, You won't die. Ini videonya. Sub indo by broth3rmax You won't die. Oke, kembali dalam teori awal kita bahwa Glamrock Freddy kemungkinan besar memiliki remnant dari Michael Afton. Apa saja sih buktinya? Nah, di awal permainan Security Breach, kita melihat Glamrock Freddy mengalami kerusakan pada sistem yang membuatnya lebih aware dibanding animatronik lainnya. Dan ia juga bisa lepas dari pengaruh Glitch Trap dan Vanny. Hal ini membuatnya menjadi animatronik yang unik. Namun keanehannya adalah, saat kita bermain sebagai Gregory, Freddy terlihat sangat ramah dan terlihat seperti sudah mengenal Gregory dari lama. Selain itu, Selain itu, pada satu event, Gregory bertanya pada Glamrock Freddy mengapa ia membantu Gregory. Dan jawaban dari Glamrock Freddy ialah, I don't know. Yang berarti, ia juga kurang tahu alasan mengapa ia membantu Gregory. Mungkin saja ini adalah insting seorang kakak terhadap adiknya. Sebab kita tahu Gregory adalah manifestasi dari Crying Child. Yap guys, Crying Child. Tapi teori ini akan gue bahas dalam video lain. Mungkin besok. So, jika kalian ingin mendengar teori tentang Gregory, berikan like kalian. Mari kita coba sampai 83 like. Dan gue akan membuat videonya secepatnya. Selain itu, dalam lain kesempatan, kita mendengar bahwa Glamrock pernah dibawa ke ruangan bawah tanah. Pizza Plex tempat FNAF 6 atau Pizzeria Simulator berada. Mungkin saja inilah momen di mana Rem dan Michael masuk ke dalam tubuh atau animatronik Glamrock Freddy. Bukti lainnya adalah, Freddy dalam perjalanan kita bermain, sangat self-aware, bahkan pada titik di mana ia mulai mempertanyakan eksistensinya. Tak hanya itu, ia juga memiliki tingkat resisten yang kuat terhadap hack dari Fanny ketika yang lainnya terkena virus itu. Freddy secara otomatis reboot atau restart dan masuk ke dalam safe mode. Perhatikan dengan seksama, saat kalian pergi ke lokasi FNAF 6 berada. Ia berkata, I am not me. Ini mengindikasikan kalau mungkin saja, Rem dan Michael Afton sudah mulai mengingat kejadian dalam Five Nights at Freddy's 6 atau Pizzeria Simulator karena kita sedang menuju lokasi tersebut. Bukti terakhir adalah, dalam ending Beating Princess Quest ending, kita melihat Gregory, Freddy, dan Vanessa duduk bersampingan. Ini dikatakan menggambarkan keluarga Afton, yaitu Crying Child sebagai Evan Afton, kemudian Elizabeth Afton, yaitu Vanessa, dan yang terakhir adalah Michael Afton. Loh, 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 kok bisa Vanessa itu Elizabeth? Nah, kalau kalian penasaran, ini akan gue buat video terpisah juga, karena teori tentang Fanny dan Vanessa adalah yang paling ribet menurut gue. Oke, kita lanjut. Kalau cluenya semua merujuk pada Michael Afton adalah Glamrock Freddy, awalnya gue gak suka dan menolak teori ini. Karena gue percaya, dari kalimat Henry pada Five Nights at Freddy's 6, memperlihatkan bahwa Michael Afton sudah siap untuk mati, bersama-sama dengan para animatronik. Namun, dengan semua petunjuk yang ada di FNAF Security Breach, gue sekarang cukup yakin jika Glamrock bisa saja menyimpan remnan Michael di dalamnya, karena karakter Glamrock Freddy diperlihatkan seperti seorang kakak yang melindungi adiknya untuk bisa keluar dari tempat itu. Ia juga berusaha menyembunyikan jika Gregory berada dalam bahaya, sebab kita tahu, Michael lah penyebab terjadinya Bite of 83. Mungkin saja, ia merasa sangat bersalah menaruh adiknya pada Fredbear yang akhirnya menghancurkan kepala Crying Child, adiknya sendiri. Kemudian, kalau kita melihat dari Burn Trap dan juga Blob, kita tahu bahwa sebagian besar animatronik kebal terhadap api, dan remnannya masih ada, karena di dalam Blob masih banyak sekali animatronik yang memiliki mata menyala. Itu mengindikasikan remnan mereka atau jiwa mereka masih ada di sana. Sehingga bisa jadi, jiwa dari Michael Afton juga berhasil selamat dari insiden pembakaran yang dibuat oleh Henry itu. Kembali lagi guys, rasa bersalah yang amat kuat membuatnya ingin melindungi manifestasi dari adiknya ini. Dan overall menurutku, teori ini cukup masuk akal. Tak hanya itu guys, pada semua animatronik, hanya Freddy yang memiliki tempat penyimpanan cake atau kue, yang sangat pas dengan tubuh dari Gregory. Seakan-akan, Michael memilih Glamrock Freddy karena ia tahu blueprint dari FNAF Sister Location pada animatronik Funtime mirip dengan Glamrock Freddy yang bisa menyembunyikan anak-anak di dalamnya. Jadi, klu pada game ini sangat kuat merujuk pada Michael Afton dalam wujud Glamrock Freddy. Scott Coughton sebagai pembuat game juga tidak memasukkan klu secara sembarangan di dalam game ini. Pada klu, klu terkecil pun bisa saja memiliki arti yang sangat dalam. Bagaimana pendapat kalian tentang ini? Apakah kalian setuju kalau Michael Afton kembali lagi dalam seri ini sebagai Glamrock Freddy? Ataukah sebenarnya Freddy hanyalah animatronik biasa yang karena error dan masuk ke dalam save mode yang malah menjadi baik terhadap Gregory? Jika kalian punya pendapat, jangan segan-segan untuk taruh di kolom komentar yang ada di bawah. Oke guys, gue pikir cukup sampai di sini video kali ini. Walau kita masih belum tahu pasti benarkah Michael Afton kembali, namun gue secara pribadi yakin kalau Michael ada pada tubuh Glamrock Freddy. Cerita Fnaf juga akan menjadi lebih menarik dan baik jika kita tahu Michael datang kembali untuk melindungi adiknya. So that's it. Next, gue akan buat video tentang Gregory jika like dari video ini mencapai 83 likes. So, jangan lupa untuk berikan like ke kalian. Terus, ternyata banyak dari kalian yang belum subscribe. Buat yang belum subscribe, kalian bisa membantu pertumbuhan channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Gue sangat mengapresiasi jika kalian melakukannya. Kalian juga akan dapatkan notif jika gue meluncurkan video-video terbaru gue. Semoga kalian terhibur, sampai jumpa di video ku berikutnya. Thank you and have fun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!